bicara dosa rokok ya tentunya ketika dia merokok dia akan terus melakukan dosa tersebut apalagi dalam islam itu ada sebuah koidah yang mengatakan tidak boleh kita membahayakan diri kita atau membahayakan orang lain, tidak boleh semua sepakat rokok itu bahaya apa enggak buat diri sendiri bahaya buat orang lain bahaya makanya kalau orang yang masih merokok dan merasa rokok itu bermanfaat tolong anaknya diajak ngerokok habis makan, ya Allah nak zen ini nak, zen kawak ini zen mana, abah yang kayak gitu mana selalu jangan nak jangan, abah kayak gitu jangan-jangan mbak anak lihat abah zen